Salam dalam nama Tuhan Yesus, inspirasi hari ini dari kisah para rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, kita melihat tiga hal terjadi di sini. Fondasi dari penjara bergoyang, mungkin, oh karena ada gempa bumi, tapi mungkin justru gempa bumi ini diadakan atau diizinkan terjadi untuk penjara ini. Bisa saja ada gempa bumi atau fondasi bergoyang, tetapi ini ditambah pintu-pintu penjara terbuka. Bukan hanya itu, yang ketiga, Malahan rantai-rantainya terlepas rantai-rantai yang mengikat orang-orang di penjara. Gempa bisa terjadi, Mungkin demikian kuat pintu penjara bisa terbuka, Tapi kalau rantai yang terikat dengan tubuh mereka ke dinding, kalau tidak terlepas ya mereka tidak akan bisa pergi. Tapi semuanya ini terlepas dan terbuka bagi mereka. Bagaimana? Karena Alkitab mengatakan, Di tengah malam Paulus dan Silas memuji-muji dan menyembah-nyembah Tuhan. Haleluya. Puji dan sembahlah Tuhan. Di tengah malam Daud mengatakan, Itu saatnya di mana kuasa iblis bekerja dan kita harus memenangkannya. Dan itu saat Tuhan ingin kita berdoa untuk memenangkan kuasa iblis. Dan apa yang terjadi? Maka fondasi-fondasi akan bergoncang. Dan pintu-pintu yang tertutup bagimu akan terbuka. Mungkin ada belenggu atasmu. Mungkin ada kutuk, sakit penyakit, Atau masalah pinjaman, atau apapun masalah belenggu kita. Maka akan terlepas. Saat kita berdoa dan memuji-muji Tuhan di tengah malam. Kiranya Tuhan melakukannya bagimu. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari setiap kuasa. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini. Tuhan, Biarlah kuasa-Mu tercura atas umat-Mu. Jama mereka. Biarlah fondasi dari kegelapan terbuka di nama Tuhan Yesus. Dan setiap rantai-rantai belenggu, Rantai-rantai adiksi terlepas demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagimu. Di mana ada roh Tuhan, Di mana ada roh Tuhan, Di situ ada kebebasan. Biarlah kelepasan daripadamu tercura atas mereka saat ini. Tuhan, Kaulah Tuhan Yang Maha Besar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.